Pemirsa Didas Sosial Kota Jabi mengembalikan satu orang dengan gangguan jiwa atau DGJ ke rumah sakit jiwa. Pengembalian ini dilakukan setelah Didas Sosial mengetahui bahwa ODGJ diamankan beberapa waktu lalu merupakan fasen yang kabur. Wadita ODGJ dikembalikan oleh Didas Sosial Kota Jabi merupakan fasen rumah sakit jiwa yang belum lama ini kabur. Menurut Kepala Didas Sosial Novi Arban wanita bernama Hana ini telah diamankan selama 5 hari di Dinas Sosial. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata ODGJ diamankan ini merupakan warga merangin dan kabur dari rumah sakit jiwa. Tadi kami barusan saja mengantarkan ODGJ orang dengan gangguan jiwa yaitu seorang perempuan umurnya berkisar antara 20 sampai 25 tahun. Ini kami temukan di laporan dari masyarakat. Kemudian kami inapkan di sini kami telusuri kami inapkan di rumah binaan kami ini selama 3 hari atau 5 hari ini kami telusuri untuk mencari keluarganya. Ternyata keluarganya ada di merangin dan kami koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Merangin ternyata anak ini ada gangguan jiwa. Kemudian juga kami komunikasikan lagi dengan rumah sakit jiwa ternyata anak ini pasien yang lepas dari rumah sakit jiwa. Oleh karena itu kami kembalikan lagi ke rumah sakit jiwa. Kepada warga kota Jambi, Novi Arman menghimbau agar dapat menghubungi call center 112 milik pemerintah kota. Apabila menemukan adanya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terlantar, hal ini dilakukan agar ODGJ tersebut dapat segera ditangani.